Hujan deras yang terus turun mengguyur Musi Banyu Asin membuat aliran sungai Musi meluap. Wilayah pemukiman, kebun sawit, kebun karet, serta area di pinggir sungai pun tak terhindar dari terjangan air sungai. Di tengah kesulitan menghadapi banjir, sebagian warga justru mengambil keuntungan dari luapan sungai. Sebut saja Rimbun Sandipa. Sejak air meluap, ia berburu ikan bersama anggota keluarga lainnya. Mereka berusaha menangkap ikan dengan perangkap ikan bernama corong ikan. Usaha ini kita menempatkan penempatan dari kenaikan air sungai Musi, banjir. Jadi kita menempatkan untuk penampungan ikan ini. Cara kerja corong ikan sangat sederhana. Mulut corong akan menampung luapan air sungai Musi yang berpotensi membawa banyak ikan. Aliran air kemudian diarahkan ke ujung corong yang mengecil dan meninggi. Disinilah ikan-ikan akan terjaring. Ikan-ikan yang berhasil ditangkap pun segera dibersihkan, digarami, lalu dijemur di panas matahari hingga mengering. Hasilnya adalah ikan asin yang sering disebut ikan saluang. Kalau untuk orang mau beli kita jual juga berapa-berapa, 15 ribu per kilo. Tidak hanya diolah jadi ikan saluang, ikan-ikan hasil tangkapan ini juga biasanya dijadikan keripik ikan untuk konsumsi sendiri. Dari desa Karanganyar, Kabupaten Musi Banyu Asin, Oto Ferdinand melaporkan untuk Kompas TV. Dari desa Karanganyar, Kabupaten Musi Banyu Asin, Oto Ferdinand,